Intro Meriah, pelantikan DPC Partai Gerindra, Gus Irawan optimis menang di Samosir. Samosir, Hot Journal, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, DPD Sumut Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu melantik ke pengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang, DPC Partai Gerindra Kabupaten Samosir. Kemeriahan pelantikan ke pengurusan DPC Gerindra yang diketuai Josmar Naibaho, Sekretaris Saurtua Silalahi dan Bendahara Basarudin Situmorang, dilaksanakan di Aula 12 Bersaudara, Lumban Suisuhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Kamis 23 Februari 2023, siang. Kemeriahan itu pun bertambah dengan kehadiran Bupati Samosir Vandiko Gultom dan beberapa OPD Kabupaten Samosir. Bupati Samosir Vandiko Gultom dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Partai Gerindra Kabupaten Samosir yang baru saja dilantik. Saya yakin, anggota yang mengisi jabatan Partai Gerindra merupakan kader-kader terbaik partai. Pemerintah daerah membutuhkan kerjasama dalam menjalankan program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan membutuhkan dukungan dan partisipasi partai politik khususnya Gerindra. Semoga Partai Gerindra selalu memberikan kontribusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Samosir, ujar Vandiko Gultom. Setelah selesai pelantikan ke pengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Gerindra Kabupaten Samosir, Hot Journal mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu terkait pelantikan, dengan humanis menjawab seluruh pertanyaan wartawan. Periode kepengurusan ini, kesempatan bagi Josmar Naibaho dan kawan-kawan untuk menghimpun sosial kapital, hubungan antarindividu, sebesar-besarnya untuk nanti memenangkan Gerindra di Samosir, kata Gus Irawan. Dengan tegas Gus Irawan mengatakan, Partai Gerindra berkomitmen mendukung pemerintah. Untuk itu, pengurus DPC Gerindra Samosir harus mendukung program kegiatan pemerintah daerah, karena Partai Gerindra ingin menjadi bagian kesuksesan pembangunan Kabupaten Samosir. Fandiko Dua Periode, tegasnya. Partai Gerindra berkomitmen mendukung pemerintah daerah, Pak, hari ini kan pelantikan DPC Kabupaten Samosir Gerindra. Apa target-targetnya ke depan setelah pelantikan ini selesai, Pak? Saya begitu tadi masuk dari Baligir ke Nenggolan, ada nuansa yang luar biasa saya dapatkan, sehingga saya optimis Gerindra di Samosir akan ada satu loncatan besar, mudah-mudahan jadi pemenang nanti di Samosir. Karena pelantikan ini tidak hanya DPC, tetapi juga PAC-PAC, bahkan teman-teman di PAC pun berkomitmen untuk membentuk sampai ke tingkat desa di ranting-ranting. Jadi ada suasana luar biasa yang saya dapatkan di Samosir ini, dan itu membawa satu optimisme bagi saya, teman-teman di Samosir, Gerindra Samosir, nanti akan ada satu loncatan besar untuk bersama membangun Samosir yang lebih baik ke depan. Itu dia, hasil suasana perpolitikan kita, nanti 2024 ini jauh lebih kondusif daripada periode sebelumnya. Karena itu, saya merasakan betul, kalau dulu kami Gerindra agak kesulitan, karena situasi pilek pilpres yang selentak itu, membawa suasana yang kurang menguntungkan bagi kami Gerindra. Tapi hari ini, Pak Prabowo sudah memastikan bahwa beliau adalah seorang nasionalis, bergabung dengan pemerintahan Jokowi, padahal rivalnya dua kali, itu memberikan satu contoh teradaan bagi kami, dan saya merasakan betul, masyarakat yang dulu barangkali menilai Gerindra, mungkin sebagai partai yang, apa namanya itu, yang fanatik, gitu, yang radikal, itu terbantakan hari itu dengan sikap kenegarawanan Pak Prabowo, maka saya yakin betul, di Bonapasogit, khususnya Samosir, Gerindra nanti akan bangkit, dan kemudian bisa mudah-mudahan didunggu masyarakat jadi pemenang, dan terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Samosir yang lebih baik ke depan. Baik, apakah terkait untuk pemilu 2004, Ketua DPW Provinsi Gerindra, untuk menjadi salon gubernur, Pak Ketua, untuk Sumatera Utara? Itu adalah penugasan dari Ketua Umum, yang pasti kami ingin mendorong Bupati hari ini yang baru berjalan satu periode, untuk berkenan beliau untuk lanjut, karena membangun daerah itu gak cukup hanya 5 tahun, apalagi periode yang sekarang gak sampai 5 tahun. Kita minta nanti Pandiko Hutom untuk lanjut meneruskan pembangunan di Samosir, yang hari ini fondasinya sudah diletakkan untuk nanti dilanjutkan pada periode berikutnya. Pak, gini Pak, satu lagi Pak, hari ini pelantikan kan kami juga melihat sangat wow lah untuk pelantikan tingkat kabupaten di Samosir. Apa ada Pak, target-target khusus yang Bapak instruksikan terhadap pengurus baru ini Pak, karena kami tahu banyak ini pengurus-pengurus baru Pak? Nah itu dia, pengurus-pengurus baru, energi-energi baru, auranya, aura baru, dan tadi, wow bahasanya tadi itu, karena itu, saya letakkan target di sini, dan saya optimis, kemudian untuk Gerindra di sini menang, sekali lagi adalah untuk memastikan pembangunan Samosir lebih baik ke depan Pandiko Bultom 2 Prius. Targetnya berapa kursi Pak? Ya menang lah. Pak Irawan, jangan diborong di habis, semua kan ada partai-partai lain, kita kasih bagi juga lah. Sekarang Pak, Pak Irawan, seperti apa harapan Pak Irawan terhadap masyarakat Samosir dalam memilih, nanti, next lagi, untuk Pak Rigening berapa? Ya, ini sedang berproses, teman-teman di sini, kemudian, menseleksi putra-putra terbaik Samosir, yang bisa nanti, ber, apa namanya itu, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintahan daerah, untuk bersama, membangun Samosir. Nggak cukup, kemudian, ya semua juga, sebetulnya kita harapkan, masyarakat Samosir. Tadi, dalam pidato imbauan saya, tidak hanya cukup, kita di Samosir, bahkan, masyarakat perantau Samosir, itu ada Pak Naibawo, senior beliau pun, turun datang kemari, karena memang, masyarakat perantau kita, yang ada di luar Samosir pun, kemudian, juga akan, kita harapkan, berkontribusi saya, memang, leluhur saya, dari pusuk bukit, saya lahir di Tapsal, ini, sekarang ini, saya akan meninjau, BBI, Balai Benih Ikan, yang dulu itu, waktu saya ketua komisi 7, saya bawa salah satu program, teknopak, yang ada di Sumatera Utara itu, yang BBI itu, yang kebetulan, itu kampennya Pasar Ibu, di harian, jadi, saya akan segera meninjau ke sana, untuk nanti, kita coba, usulkan untuk, di optimalisasi lagi, ini bahagian daripada, tanggung jawab saya, ya sebagai, katakanlah, leluhur saya, berasal dari, Samosir, baik, apalagi, Bupatinya, pulau-ulah saya, ya, oke, terima kasih Pak, terima kasih Pak, partai Gerindra, ya sukses, sukses, ketua DPD Sumut, partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, melantik ke pengurusan, baru DPC, partai Gerindra, Kabupaten Samosir, periode tahun, 2022, sampai tahun, 2026, dari, Aula 12, bersaudara, Hot Journal, Sartono Sihotang, melaporkan, Maulia T, Horas, Horas, Horas.